Hai beredar video Verdi Sambo paksa Putri Cendrawati layani orang-orang Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Akun Facebook New Sekolah mengunggah video dengan narasi dipaksa layani orang-orang Sambo sengaja biarkan PC begini Video tersebut diunggah oleh pemilik akun Facebook New Sekolah Berdasarkan pantauan suara sumber.id, video yang diunggah oleh akun Facebook tersebut sama sekali tidak mengandung informasi seperti judulnya Dalam video tersebut terdapat voiceover yang menceritakan perjalanan kasus pembunuhan Nofrian Sahios Wahuta Barat Alias Brigadir J oleh Verdi Sambo CS Tidak ada satupun voiceover maupun cuplikan wawancara dalam video itu menyatakan Verdi Sambo memaksa Putri Cendrawati untuk melayani orang-orang Dengan demikian bisa dipastikan video berikut narasi yang diunggah akun Facebook New Sekolah tersebut adalah hoax Komisioner Komnasam BK Ulung Habsara mengatakan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J ke Putri terjadi pada Kamis 7 Juli 2022 Terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada saudari PC Putri Cendrawati Kata BK saat konferensi pers di kantornya di Jakarta Dugaan kuat itu dinyatakan Komnasam berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Putri bersama Komnas Perempuan Pada pemeriksaannya tersebut Putri konsisten mengaku dirinya dilecehkan oleh Brigadir J Namun karena pernyataan tersebut Komnasam mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan dan dinilai terlalu berpihak kepada Putri Cendrawati Dalam kasus pembunuhan Brigadir J Bahkan setelah kasus dugaan pelecehan dihentikan oleh penyidik Komnasam Sempat masih menyuarakan bahwa Putri Cendrawati mengalami pelecehan seksual Tidak hanya Komnasam, Komnas Perempuan pun didilai juga memunculkan kembali kasus dugaan pelecehan seksual kepada Putri Cendrawati Meskipun sudah dihentikan karena tidak ditemukan tindak pidana yang dimaksud Salah satu orang yang menyeruti Komnasam adalah anggota DPR RI Ahmad Sahroni beberapa waktu lalu Komnasam dan Komnas Perempuan yang menggiring opini yang menciderai logika publik Jangan sampai ada penggiringan-penggiringan opini yang nantinya dapat menciderai logika berpikir masyarakat tuturnya Menanggapi hal tersebut Ketua Komnasam, Ahmad Taufan Damanik menganggap itu sudah tak perlu untuk dibahas Siapa bilang kan sudah tidak usah dibahas lagi termasuk mereka bilang saya terima uang silakan tuduh apapun silakan buktikan Tapi saya tidak akan mau banta-banta itu untuk apa sudah selesai Respon dari Taufan Damanik Komnasam sudah menyelesaikan tugasnya sudah menyampaikan laporan kepada Polri Detailnya ada di situ laporan kepada Presiden Tadi sudah kami sampaikan poin-poinnya nanti kami serahkan kepada DPR Tersambungnya Kerdis Sambo tertentu pasal soal puluhan tengkorak di Sipapolri Berada di media sosial Facebook video yang memperlihatkan foto Kerdis Sambo yang disandingkan dengan gambar tengkorak-tenkorak Video tersebut awalnya diunggak oleh seorang netizen di Facebook dengan akun bernama Newskolab Semoga video memberikan narasi sebagai berikut Kerdis Sambo hanya bisa pasrah puluhan tengkoraknya di Sipapolri Berarti yang ditulis kemudian video di titik dari Berita Hips.id Lalu benarkah klaim tersebut? Berdasarkan dari penelusuran video yang memperlihatkan tanggal gambar Kerdis Sambo dan tengkorak-tenkorak Dengan klaim bahwa itu adalah tengkorak yang di Sipapolri Berkaitan dengan kalsus Kerdis Sambo berupakan klaim yang diselakan Faktanya gambar tengkorak-tenkorak tersebut tidak ada kaitannya dengan kasus yang melibatkan Kerdis Sambo Gambar tengkorak-tenkorak yang ada dalam video diketahui merupakan gambar tengkorak yang berada di Gua Mekongga yang berlokasi di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara Gambar tengkorak tersebut dimuat dalam artikel yang berjudul Gua Tengkorak Kuburan Kedua Bangsawan Mekongga Artikel tersebut diterbitkan oleh kompas.com Dilansi dari artikel tersebut tim peneliti yang terdiri dari Balai Pelestarian Cekar Budaya dan Universitas Sambo di Mekongga Terus mengembangkan penelitian terhadap keberadaan ribuan tengkorak manusia di Gua Mekongga Lebih lanjut dalam video berdurasi lebih dari 10 menit tersebut berisi penjelosan Polri soal kabar keberadaan pintu rahasia di Mekongga Jadi kesimpulannya berdasarkan penjelosan di atas Mekadepad disimpulkan bahwa video yang dinarasikan berisi Cerdi Sambo yang sedang tertentu pasrah Salah puluhan tengkoraknya disita oleh Polri merupakan informasi yang salah Unggan tersebut masuk dalam kategori konten yang menyisatkan atau hoax Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!